Sampai ruang Nandurpari Menanam padi Utau ini bisa sing bentinu bisa ngeliwat Ngeliwat Adang Adang ibu ya Sing garak nosego iku mang mateng iku sopoh ibu Sampai an sing musuh si Sampai an sing nyalak na kompor Terus apa meneh Sing garak nosego iku mateng iku sopoh ibu Eh siapa bu Siapa bu Siapa bu Siapa aja yang bekerja Sampai sego ini mateng iku sopoh ibu Sampai an sin tan mali Bu Sampai an terus sin tan mali Ini wis Ini wis Tak gai gampang meneh Sing musuh si sopoh Ibu Sing ngukur banyune Sapiro Sing Nyiap na kompori Sing garak na Beras sampen dati sego iku lak ono geni ini ya Sampai sing gai gini Sampai sing gai gini Sing garai gini ku iso Manasi banyu terus berasih Dati mateng iku Sinten sing nyambut kawin iku Peran di dalam ngeliwet Ono sing mususi Ono sing manasno Gita Ono sing garai mateng Sampai an iso nandur pari Terus isowo Iso sampe an Sampe an lah bonek nandur pari Mek tandur Sampai an iso nandur pari Suget dadak Nenu tak tau Sing manasno siapa Sing garai wet iku cokol Maring unu metu Lah kan ileng tagak neng uneng Pas sigone mateng ileng Gostialah tambah tun sampe an Nah iya Nah saiki nak dihitung Saiki takon sing harap Prosentase Atau Kadarnya Jadi Orang ngeliwet itu Peran si Orang yang ngeliwet Dengan peran Allah Berapa persen Kali berapa persen Sing 20 Peran siapa Peran siapa Manusia Yang 80 persen Peran Allah Jadi Berapa persyukur Karena Dari Sari Berapa persen Yang Sari Hati Tari Sari 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 berbuat utama adalah Allah jadi kan tangi turu ikut kan iso nangekna wakmude masuk kan turu jaya tangi 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 masuk laga iso masuk sing nangekna wakmude wong kan sing turu masuk kan sing nangekna jadi siapa sing nangekna kan apa apa sorry oh iya ya alarm ya aku takkan wes ngomong alarm alarm iku sing lue kuat di nyobohmu tan di nyerumu kan lak sangat mengandalkan segala sesuatu yang di luar dirimu kayak gini pertanyaan beliau tadi yang soal fasilitas tadi loh kan itu kakean suplemen sembarang ya luk bantuan di nyoboh alarm ya lho butuh jepang karena korea enggak wih alatih cek kan tangi turu padahal kan iku sing gaya dewe alarm sak durungi turu bismillah bismillah menurutkim jam setengah papat tangi tangi kan lho kan ini sing gaya dewe tapi wong sae kiki lho kabeh nyaluk tukang jopo kita bantuan bahagia butuh duwe akeh kait bahagia tukang jopo menang to apa menang bujo cek bahagia ngelek seng ayu pelayu ga ayu itu tergantung caramu mengikhlasi dia begitu kan ikhlas karena re mencintai ayu betul enggak aku tahu kan gula itu gula lagi mergau gula kita mergau ilatmu nah iya masih lagi apa yang ilatmu gak bisa ngerasa lagi saya tahu lagi nah ini yang dilupakan oleh pengetahuan manusia modern mulanya akhirnya akhirnya apa akhirnya gak berkah uripe kemajuan kayaknya utang kita sebagai negara itu hampir 100 kali lipat dibanding utangnya zaman Bung Karno Pak Harto sampai presiden sebelumnya saya ini utang telung tahun ini utangnya kayak 100 tahun apakah kita tambah bahagia tambah sejahtera gak karena terlalu mengandalkan itu kan jobo gawe jembatan nyilai cino gawe sepur nyilai jepang utangnya penggawa ini kereta cepat lah apa kereta cepat itu pengguna itu gak cepat cepat ini jadi gini maksud saya itu gini saya takkan liwat karunan pengajian pengajian penting itu apa pengajian itu soal ilmu apa ilmu apa ilmu apa yang bisa kita capai kita hanya sedikit yang kita tahu dibanding yang tidak kita tahu tidak ada yang tidak ada yang yang paling itu masih pengajian bukan tambah itu cuma fungsi utama pengajian itu duduk nambah ilmu fungsi pengajian itu adalah setor kalau lapor yang orang yang ingin 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 mendapat ini dari Allah jadi ngelompok nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tadi kan sudah dibaca oleh ibu tadi yang sudah kamu kerjakan yang benar teruskanlah wa'idha farokta fansop terus wa'ila robbika jadi kamu jangan berharap kepada siapapun selain kepada Allah nomor 2 kepada dirimu sendiri nomor 3 baru kepada orang lain untuk bahagia berharap bojo hayu berharap untuk supaya sukses berharap ndui-dui akeh dui-dui akeh gede lah kenapa sukses tidak sukses terletak di dalam konsep hidupmu hatimu ya apa pikiranmu ya apa saat ini ngomong sukses aku sukses apa gak jadi apa apa gak nang dindi kabeh wang menek saat ini balapan menek jadi gubernur wabah balapan menek aku gak tahu menek aku gak tahu menek aku gak tahu yang dindi aku itu dijadwal di wang wang konrono marikunum menek konrini wingi mojokerto marikun gersek marikun teroboyo marikun jokja marikun jakarta aku gak tahu merencana awak kudewi urif ku ini pokoknya nganud karo karpe gusti Allah ketika mereka memberi hidayah dan ilham kepada manusia kemudian manusia itu yang meminta itu cukup ngerti maksudnya lagi ini soal ilmu soal pinter-pinteran tapi yang penting awakmu setor awakmu setor pokoknya gue setiap lumayan ada-ada itu lumayan, malam minggu tadi malam minggu malam minggu aku di dunia teplek minimum remi ya tapi ada-ada pengajian ini mencari kebahagiaan bersama Allah dan Rasulullah SAW nah mulanya pengajian itu dari kata aji bukan dari kata kaji kalau mengkaji mempelajari itu kata bendanya pengkajian itu dipakai oleh universitas dan sekolah-sekolah kalau yang dipakai oleh masyarakat pengajian berasal dari kata aji aji itu artinya derajat harga diri martabat ya kualitas ini keris sepuan menungu sosok ini bisa ganti sepuan mulanya awal dari pengajian jadi jiwamu punya wibawa wajahmu punya aura ngerti ya anda punya daya serap anda punya daya penetrasi awak munang dia uang kroso uh para ikiri uh ngerti ya jingkat-jingkat uang-uang yang dilakukan kalau liwat tak ini koceng ngelayu saya ingin menambuh ini oke ayo bareng-bareng Mbak Nia Ajineng Urib yuk Assalamualaikum selamat datang di Pewaling berikut ini adalah kutipan video Sino Bareng tahun 2017 dan sebatas yang dapat kami tangkap kurang lebih berikut ini ulasan rangkuman atau pointernya poin yang pertama adalah di awal Banun memancing jamaah dengan beberapa pertanyaan untuk dijadikan ilmu bersama intinya beliau mengajak untuk berpikir hal-hal yang kadang tidak terlalu difikirkan misalnya saat kita makan terkadang saat kita makan nasi tapi tidak pernah ingat beras padahal kalau tidak ada beras kita tidak bisa merasakan nikmatnya nasi begitu pun seterusnya kita tidak ingat padi dan proses menanamnya mengingat mengingat hal-hal kecil seperti itu sepertinya memang tidak terlalu penting namun sebenarnya sebaliknya jika saat kita makan nasi tidak ingat beras tidak ingat padi dan prosesnya maka nasi yang kita makan kurang nikmat bahkan mungkin kita kurang bersyukur saat memakannya namun jika kita ingat beras dan prosesnya maka beras akan menjadi lebih nikmat dan kita menjadi lebih bersyukur sehingga selalu mengingat Allah di setiap langkah kita karena petani hanya bisa menanam padi sementara yang membuat padi itu cukul kemudian perlahan-lahan tumbuh hingga akhirnya menjadi gabah itu semua Allah yang mengerjakan artinya rahmat Allah itu luar biasa besar maka dari nasi saja kita akan teringat Allah bayangkan coba satu bulan saja Allah berhenti menumbuhkan padi maka apa jadinya dunia ini itu baru nasi bayangkan semua tanaman berhenti tumbuh maka apa jadinya dunia ini hal-hal kecil mengingat padi saat makan nasi seperti begitu saja sudah bisa menambah nikmatnya nasi dan menjadi lebih bersyukur ditambah lagi kalau saat makan nasi ingat siapa yang dulu pertama kali menemukan nasi wah pahalanya pasti besar sekali bukan kalau sekarang kita mungkin tidak terlalu takjub dengan nasi tapi bayangkan coba dahulu kalah saat orang-orang belum mengenal padi misalkan saya hidup di masa orang belum menemukan fungsi padi seumpamanya suatu ketika saya lapar kemudian saya menemukan tanaman padi pasti saya tidak akan memerdulikannya hanya berjalan melewatkannya atau kalau saya petik pun maka saat saya memakannya pasti langsung saya lepeh dan menganggap itu pasti bukan makanan hingga kemudian berabad-abad kemudian barulah ada yang menemukannya bahwa ternyata padi itu harus direbus dulu baru kemudian bisa dimakan sudah terbayangkan betapa besar amal jariah manusia yang pertama kali menemukan nasi hingga kini masih mengalir dan bahkan hampir rata-rata orang asia sekarang menjadikan nasi sebagai makanan pokoknya kebayangkan berapa besar amal jariah dan syukurnya nasi tidak baru ditemukan di abad ini bayangkan kalau nasi ditemukan pada abad ini pasti harga nasi akan sangat mahal pasalnya kalau zaman sekarang itu pasti penemunya akan mendaftarkan kehak patent dan setiap orang yang akan makan nasi harus membayar lisensinya jadi tidak hanya membayar beras tapi juga harus membayar lisensi penemu padi dan lisensi penemu nasi syukur kan penemu nasi bukan orang sekarang dari mengingat nasi saja kita akan menjadi lebih bersyukur apalagi kalau kita mengingat tangan mulut oksigen dan seterusnya itu maka tidak ada alasan lagi untuk tidak bersyukur poin selanjutnya banun mengingatkan jangan menunggu kaya dulu baru bahagia karena kalau kita memiliki akal maka ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita bahagia dan bersyukur misalnya yang banun contohkan adalah orang sekarang rata-rata menunggu kaya dulu baru bahagia menunggu punya istri cantik dulu baru bersyukur padahal ada begitu banyak hal lain yang lebih sejati dan bisa membuat lebih bahagia atau contoh yang lainnya dari banun adalah kita ini setiap hari bangun dari tidur tanpa terlebih dahulu minta kepada Allah bayangkan coba satu hari saja Allah tidak membangunkan kita apa jadinya mungkin akan banyak tetangga yang menjenguk atau maksimal dibawa ke rumah sakit poin selanjutnya banun mengemukakan garis besar dari apa yang sudah beliau ungkapkan intinya beliau mengajak jamaah agar tidak usah mengandalkan hal dari luar diri kita terlebih dahulu baru kita bahagia dan bersyukur kemudian beliau memperlebar kepada hal yang lebih luas misalkan sekarang ini sebagai negara kita itu terlalu mengandalkan luar mau bikin jembatan saja harus minta ke China membuat kereta cepat minta ke China bahkan agar bisa bangun tepat waktu saja manusia sekarang membutuhkan alat dari luar dirinya harus setting alarm dulu padahal menurut bahanun kita itu bisa mengatur diri kita sendiri karena kita adalah holifah sehingga kita dipinjamkan sedikit hak prerogatif Allah untuk dapat mengendalikan diri kita dan segala hal yang lain di di bawah manusia namun karena kita sekarang tidak lagi mengasah potensi diri kita maka akhirnya manusia sekarang tak sehebat orang-orang dulu orang-orang dulu bisa terbang bisa menghilang dan seterusnya pokoknya orang dulu hebat-hebat dan sakti-sakti husnusan kami mungkin karena zaman dulu manusia tidak terlalu kehilangan kemanusiaannya artinya orang dulu itu masih benar-benar manusia sementara zaman kita sekarang sepertinya masih lebih mending binatang dan setan mereka berlaku binatang karena memang mereka binatang begitu pun setan mereka berlaku setan karena memang mereka setan sementara manusia seharusnya tidak berlaku seperti sekarang ini coba bayangkan setan melihat tingkah laku manusia sekarang kira-kira mereka minder apa tidak ya kalah setan dari manusia selanjutnya bahnun ngendiko yang intinya adalah orang sekarang terlalu mengandalkan hal dari luar dirinya akhirnya mereka tidak mengenal dirinya sehingga jauh jauh dengan Tuhannya oleh karenanya hidupnya menjadi tidak berkah yang bahan mencontohkan adalah sekarang ini hutang berkali-kali lipat dari sebelumnya untuk bangun dunia infrastruktur dan sejenisnya tapi tidak menghasilkan apa-apa bukan justru menjadi sejahtera tapi sebaliknya malah menjadi semakin menderita jauh dari ketentraman jauh dari kesejahteraan bahkan jauh dari hidup berkah poin selanjutnya bangun kembali mengingatkan untuk bahagia jangan terlalu mengandalkan sesuatu dari luar diri kita misalnya yang bangun sudah contohkan di awal biar bahagia maka cari istri cantik padahal menurut beliau istri cantik atau tidak itu tergantung keihlasan hati kita kalau kita ikhlas mencintainya maka dia akan selalu cantik di mata kita hal ini bangun berumpa makan dengan gula jadi gula manis itu karena lidah kita berfungsi kalau kita tidak punya lidah mau semanis apapun gula kita tidak bisa merasakannya begitu pun dengan fisik jika kita terlalu mengandalkan fisik maka saat 20 tahun kemudian istri mulai menggeriput maka kita akan berpikir istri sudah tak lagi cantik dan membosankan namun jika kita ikhlas maka sampai kapanpun istri akan terasa cantik kurang lebih itu garis besar dari video ini sebatas yang dapat kami tanggap intinya Banun menawarkan untuk bisa bahagia dan bersyukur tidak usah tergantung kepada luar diri kita oke dulur-dulur sampai disini dulu ya ulasan atau pointernya sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan sino bareng pada video ini ulasan pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami matur sun dan selalu saudaraku wassalamualaikum selamat 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 Terima kasih.